Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bersama penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggeledah tiga kantor di Jakarta selasa lalu. Dari video yang dibagikan untuk SJTV Kalteng, salah satu kantor yang digeledah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Penggeledahan yang dipimpin Aspidsus Kejati Kalteng, Douglas Pamino Nainggolan, dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan bakar batu bara untuk PLN yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah tahun 2022. Tim penyidik menduga kualitas batu bara yang dipasok ke PLN kadar kalorinya rendah, namun harga yang dibayarkan untuk batu bara dengan kadar kalori yang tinggi. Sehingga diduga merugikan keuangan PLN yang merupakan bagian dari BUMN. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra mengatakan, pihaknya menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim penyidik kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah telah melakukan penggeledahan terhadap kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, kantor pusat perusahaan listrik negara, dan kantor PTHP yang ada di Jakarta. Kegiatan penggeledahan ini terkait dengan proses penyidikan, dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan bahan bakar batu bara untuk perusahaan listrik negara yang berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah pada tahun 2022. Dari ketiga kantor tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Tiga kantor yang digeledah adalah kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, kantor perusahaan listrik negara, dan kantor PT Haleyora, Powerindo. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.